Semua orang di Duniaika Predator pasti dia lebih suka sensasi makannya Halo, nama gue Ivo, gue owner dari Hobi Ikan Aparium, dua misi ini gue dari Tangerang Gue memulai permainan di dunia ikan eksotik ini dari tahun 2010 ya Gue juga sempat melakukan hobi fisik juga Habis itu gue sekarang lebih ke online karena kita sekarang ikuti jaman ya Sekarang udah mulai jamannya orang di smartphone, manis, udah bisa belajar Oke, kenapa gue memilih ikan Predator ya? Karena jujur gue orangnya suka yang anti mainstream ya Orang-orang kalau datang ke tempat gue yang, woi ini karena apa, ini karena apa Nah itu gue lebih seneng aja, terus yang kedua Tetap ya, semua orang di Duniaika Predator pasti dia lebih suka sensasi makannya Oke, untuk tips untuk buat pemula ya Kita harus lihat dulu, ruangan kita mau dimana, kita mau pelihara ikan ini kita di kolam Atau kita mau pelihara baby aquarium itu kita harus pilih Minimal itu panjangnya 1,5 meter, kebar minimal 50-60 itu minimal Dan kedalaman itu, kalau bisa sih kayak ini ya, ini sekitar 80 cm ya Kalau bisa sih seperti itu, itu basic banget Untuk penempatannya, kalau untuk aquarium itu gue saranin banget untuk tidak ditaruh di deket pintu atau di depan pintu Karena kenapa, kalau kita taruh di depan pintu, nanti angin itu bisa bikin temperatur akuarium kita jadi swing ya Jadi naik turun-naik turun itu bisa banget ikan mati Setelah kita udah punya akuariumnya, nanti kita lihat lagi karakter diri kita itu gimana Kita rajin atau enggak ya, kalau kita rajin, kita nggak harus lah punya filter yang mewah lah Atau yang filter mahal itulah Tapi kalau kitanya cenderung karakter kita males-muras, ya kita harus banget pakai filter yang dalam tanda kutip itu mahal Yang kita harus kuatin di biofilternya Kenapa? Untuk membahas nih, amonia-amonia di dalam aquarium Kenapa gue bilang amonia itu bahaya banget di dalam aquarium Karena di untuk ikan eksotik ini, atau khususnya ikan predator Dia ini lah kita kasih makan life food Life food-nya itu kayak ikan mas itu aja dia udah keluarin amonia Ditambah lagi ikan ini mengeluarin amonia juga, berarti ada global amonia di dalam aquarium Makanya filternya itu harus mumpuni ya, biofilternya harus kuat banget biar nggak ada penumpukan amonia di dalam aquarium Terus abis itu kita lihat lagi, amonia kita misalnya cuma 1,5 meter Yaudah kita jangan pernah beli ikan-ikan yang bisa gede, gedenya itu di atas 50 cm Kalau udah kegedean itu berbahaya juga, kita akonomi seru jebol sama ikan-kir itu lho Gue menyarankan, walaupun 1,5 meter ya, ikan kan yang maksimalnya 50 cm lah Itu kita bisa cari dulu di google, jangan kita ikutin hawa napsu ya Wah ikan ini gede, ikan ini keren, ikan ini mahal, atau ikan ini banyak orang suka Abis itu kita hajar nih, kita beli nih, nanti akhirnya kita sendiri yang repot ya Karakter ikannya, kita jangan asal cemur-cemurungin ikan lah, kita harus tahu juga karakternya Karakternya agresif atau enggak, terus abis itu ikan ini, renangnya ada gimana Karena pada dasarnya, ikan dalam satu aquarium ini, kita harus tahu, ada 3 wilayah renang Wilayah atas, wilayah tengah, wilayah bawah Jadi di satu wilayah ini, cuma ada satu yang alpha, atau hanya satu yang predator lah kita anggapnya Jadi di atas ini, biasa kita kasih arwana, arwana satu aja cukup, jangan rame-rame Kalau rame-rame, nanti dia pasti akan berantem Terus yang kedua, tengah, ini yang populer di Indonesia sih, peacock bus ya Yang paling populer di sini itu peacock bus Terus untuk dasar, nanti kita bisa kasih lagi, ada palmas, ada pari, ada lelelean Nah, untuk bawah ini, nanti kan ada juga jenis ikan wolfish Nah, wolfish itu kan nggak bisa digabung, karena dia galak banget Makanya saya bilang, di dalam satu wilayah ini, cuma ada satu alpha atau satu jenis ikan predator ya Tapi, nggak menutup kemungkinan, ada juga predator yang bisa digabung Lanjut, untuk penggunaan aksesoris ya Ini karena, ini sebagai contoh, paling gampang lah, biar gue bisa contohin ya Di sini, ikannya ada peacock bus Peacock bus itu kita tahu sendiri, karakter kalau dia makan, itu dia ngejar sampai dapet Nggak akan berhenti ngejar kalau nggak dapet Dan akhirnya, kenapa nggak gue kasih kayu-kayuan yang terlalu tinggi, terlalu besar Karena kalau gue kasih kayu-kayuan itu, nanti kayunya percuma pasti akan ditabrak sama dia Jadi, kita lihat dulu karakter ikannya Ikannya karakternya kalem, oke kalau ikannya karakter yang berenangnya kalem Kayak jenis-jenis altum, jenis-jenis kalare, atau jenis-jenis dolar Itu kan dia berenangnya cenderung kalem ya, berenangnya pelan Itu nggak apa-apa, kita kasih kayu-kayuan Tapi kalau ikannya cenderung pergerakannya agresif Dia gerakannya cepat, dia sering muter-muter, lebih baik polos kayak gini Kita kasih batu bawahnya udah cukup kok Pemilihan makanan Gue disini pakai dua tipe makanan Yang pertama gue pakai live food, pakai ikan Yang kedua gue pakai pelet Banyak yang nanya, enaknya mana? Kalau gue bilang enak, lebih simple gue lebih suka pelet Pelet itu jauh lebih simple, gue nggak ribet ngimpengnya Gidinya juga nggak repot Tapi kalau untuk pertumbuhan Kalau kita mau ngejar grow rate Grow rate biar ikannya cepat gede Live food, atau ikan emas, atau ikan lele, atau lain-lainnya itu Itu dia cepat untuk pertumbuhan Tapi kalau kita mau ngejar warna, itu pelet jauh lebih banyak Untuk pemberian makan ikan Jadi, gue akan balik lagi tanya Lu mau buat apa? Lu mau nyari sensasi makan, atau lu mau biar ikan ini cepat gede Ini harus kita mau pilih dulu Kalau lu mau buat sensasi makan, sehari sekali sudah cukup Sebenarnya ikan predator pun, dia satu bulan nggak makan, itu bisa Nggak cuma predator sih Rata-rata ikan eksotik pun, kayak gede-gede siklik gini pun Mungkin dia satu bulan nggak makan bisa Tapi kalau lu mau ikan ini cepat gede Lu nggak burukin makanan yang Misalnya kita beli ikan ini setengah liter nih Kita masukin semua ke dalam satu akorium yang satu setengah meter, itu aman Asal filter kita harus kuat Filter kita harus bagus Jadi kita bisa masukin umpannya yang banyak, itu nggak masalah Ikan itu yang pertama harus kuasa Minimal satu hari kuasa Jadi ikan itu bener-bener perutnya dibikin kosong Dia nggak ada isi, dia sudah put, ikannya udah aman semua Yang kedua Ini kadang-kadang ada orang bilang kasihan Tapi bagi gue ini nggak Kita harus kasih air di kantong itu harus dikit Jadi kenapa gue bilang airnya dikit? Itu biar ikan nggak ada punya ancang-ancang untuk loncat Kalau dia airnya itu banyak, misalnya airnya segini Dia punya ancang-ancang untuk loncat Tapi kalau airnya pendek, semasa batas ikan itu benang Dia nggak akan punya ancang-ancang untuk loncat Dan kalau untuk loncat itu, itu menghindari kantong bocor Dan ini soalnya sudah pernah sering kejadian Airnya banyak, ditanyain, kok kenapa airnya banyak? Alasannya biar ikannya bisa berenang Dan menurut gue itu salah Karena dengan ikan itu nyaman, ikan itu bisa berenang untuk loncat Dan itu bahaya banget Untuk yang setelah packingnya sudah bagus Tolong diusahakan untuk teman-teman yang ngirim Jangan pernah pakai kardus Kenapa gue bilang begitu? Karena ini udah kejadian ya Ini gue akan sebut merek aja ya Gue belak-belakang gue akan sebut merek Ini pernah kejadian di Cipaganti Sorry, dulu ada travel namanya Cipaganti Jadi pernah ada kasus Ada pengiriman ikan Entah gue lupa dari Bandung ke Jakarta Atau Jakarta ke Bandung Dia pakai box Eh, sorry pakai kardus Pakai kardus, kardusnya itu bocor Eh, ikannya kantongnya bocor Airnya itu nyebar ke, kena ke tas-tasnya, customer-nya XRUN Semenjak itu, XRUN melarang untuk mengiriman ikan Nah, yang jadinya susah siapa? Yang susahnya kita sebagai hobi susah Untuk terima barang dari Bandung Atau dari X-Media Yang kedua, seller-nya pun jadi akan susah Lu mau ngirim barang kemana Jadi, sebisa mungkin lu safety harus pakai box Ini untuk pengiriman apapun Lu mau pakai bus, mau pakai travel, mau pakai kereta Kita jangan nyusahin teman-teman kita yang lain lah Modal dikit, nggak masalah Box juga paling harganya berapa sih Gak terlalu mahal juga Tapi ini untuk kenyamanan kita bersama sih Oke, mau lewat online Pertama sih Paling-paling gue saranin tuh gunain Rekber ya Rekber untuk orang-orang yang baru Baru yang belum pernah kenal Ini siapa, ini siapa Itu gue saranin pakai Rekber Nggak ada masalah sih pakai Rekber Atau yang kedua Bisa join di Facebook-nya kita Di komunitas Kampradator Indonesia Di situ kita ada beberapa list pedagang yang sudah recommended seller Dan untuk mendapatkan recommended seller itu Kita harus menyertakan Fotokopi KTP sama fotokopi buku rekening lah Jadi yang di dalam list itu emang pedagang-pedagang yang sudah recommended Kalau emang dia belum masuk pedagang yang recommended Bisa gunai jasa rekening bersama sih untuk itu Oke, jadi ikan itu ada dua Ikan yang tangkapan alam Atau ikan yang wild caught, ikan impor Sama yang kedua kategorinya ikan yang sudah breeding Hasil ternakan Apalagi terus ternakan lokal Kalau emang udah ternakan atau ternakan lokal itu sebenarnya Nggak terlalu masalah ya Lu cukup lihat ikan itu sehat Nggak ada luka Ikan itu berenangnya oke Stabil, nggak ada masalah Tapi untuk yang ikan-ikan yang tangkapan alam Atau yang masih impor Yang harus lu tanya dari awal Yang pertama Itu ikan sudah ada di pH air berapa Jadi kalau bisa di pH air 6-7 Itu oke untuk lo beli Tapi kalau dia pH-nya masih pH 5 Gue nggak recommended untuk pemula untuk beli Karena pasti nanti akan mati lah itu ujung-ujungnya Itu biasa terjadi di ikan-ikan alam sih Apalagi di jenis-jenis eksotik kayak altum ya Satu lagi untuk ikan-ikan kayak gitu Sama ikan itu udah mau makan atau belum Kalau dia udah di pH 7 Belum tentu ikan itu udah mau makan Apalagi kalau tangkapan alam Biasa kalau belum makan Belum mau makan itu kemungkinan terbesar Teknik penangkapannya dia Dengan metode pancing Dan KL pancing itu sering kejadian Masih nyangkut ada di mulut Biar dia ikan itu nggak mau makan Dan nanti udah 2-3 bulan Ikan itu pasti mati sih Karena dia nggak makan Oke, gue Ivo Gue disini berposisi sebagai Kebetulan gue kemarin 2011 Gue sebagai founder dari komunitas ikan predator Indonesia Komunitas ini sebenernya yang basic mulanya itu gue bikin Untuk berkumpulnya teman-teman para pencinta ikan predator ya Karena gue lihat Dulu di tahun itu, tahun 2011 Belum ada sama sekali komunitas-komunitas Yang menampung untuk ikan-ikan eksotik atau ikan predator ini Dan tujuannya untuk biar kita tahu cara peliharanya Karena jujur aja ikan-ikan seperti ini tuh agak susah dipelihara Dan nanti agak susah juga tuh dapetin Terus yang kedua Gue bikin ini untuk Kuada Teman-teman kalau dia bingung Udah nggak bisa pelihara ikan ini lagi Jadi dari situ gue bikin komunitas ini Oke kalau untuk mau join bareng gue Bisa masuk di Facebooknya Komunitas ikan predator Indonesia Tanpa syarat, tanpa apapun Jadi kita cuma nongkrong bareng aja Untuk kegiatannya Kita lebih banyak di kegiatan offline ya Jadi kita sering nongkrong bareng Sering jalan-jalan Kita sering masuk-masuk ke sungai Sering datang ke daerah-daerah Ke Jogja, Surabaya Kita sering banget jalan-jalan Dan kemungkinan nanti di tahun ini Kita akan bikin roadshow di Pulau Jawa Kita akan pilih ke Sentra-sentra ikan iya Semudah-mudahan itu Kalau sponsornya ada Kalau ada 5 sponsornya boleh sponsorin saya Nanti saya mau bikin roadshow ya Resen-pesennya buat Teman-teman yang mau pelihara di eksertik fis Jadilah hobis yang bijak sih menurut gue Karena ikan-ikan ini cukup berbahaya Kalau kita lepas di alam Sebenarnya gak cuma predator sih Ikan-ikan common fish Kayak-ikan seperti ini pun Cukup berbahaya juga Kalau kita lepas ke ekosistem lokal Ke sungai-sungai lokal ya Karena dia akan merusak ekosistem Jadi Gue punya tips Buat teman-teman yang Kalau udah gak bisa pelihara ya Kalau udah gak bisa pelihara Kita bisa kasih ikan-ikan ini Ke kebun binatang Kebun binatang manapun sih Saya yakin sih mereka akan terima ya Kalau saya pribadi Deketnya Ke Taman Mini Taman Mini cenderung Dia bisa terima Ikan-ikan predator Atau juga bisa kita jual Atau bisa kita hibah Kalau teman-teman bingung Mau kemana Jual kemana Atau hibah kemana Bisa join barang kita Di komunitas ikan predator Indonesia Itu ada di Facebook Terus abis itu nanti Kalau Teman-teman mau lihat info-info Seputar dunia ikan diaspun ya Itu nanti bisa cari di Youtube Bukan channel ya Tapi nanti cari aja keywordnya itu Berbincang amis Itu nanti banyak banget Apa namanya Video-video tentang dunia perikanan Di situ Terus ada juga bisa Kalau saya di Instagram Di info tadi Tambahan the score Pake H ya Info T-A-N-D-H-I Sama di Hobi.ikan Oke Terima kasih Terima kasih